Halo lor, udah siap dengan menu kita hari ini lor, Monggo lor Menu kita kali ini dari Perancis lor, judulnya ini lor Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikenal pula dengan judul In His Hands lor Ini film disuterai oleh Vincent Lano yang jelas beliau orang Perancis lor Dan gue gak kenal sama sekali dengan beliau ini lor Film ini mendapat rating 5,7 dari IMDB Dan film ini merupakan sebuah TV-movie lor Yang ditayangkan oleh salah satu stasiun TV berbayar Jerman Yaitu TF1 lor Untuk durasinya seperti rata-rata FTP lor Yaitu 1 jam 30 menit lor Nah gimana lor, udah siap? Monggo lor Bekicotkan Bekicot Awal film ini terlihat seseorang yang terikat tangannya berusaha melarikan diri dari sebuah rumah lor Dan dia manjat di jendela itu lor Dan mari kita masuk ke skin utamanya ya lor Ini adalah Clara lor Diperankan oleh Natasha Lindinger Beliau adalah seorang pengacara lor Yang mana saat itu dia sedang menyelesaikan sebuah kasus tentang penculikan lor Clara hari itu akan pergi ke sebuah acara ulang tahun temannya Dan secara gak sengaja di lift dia nabrak Stefan lor Yang diperankan oleh Yannick Hoirat Dia pun minta maaf lor Dan di dalam lift Stefan sempat membuat malu si Clara ini Ketika lipstick Clara yang meleber lor Clara benar-benar malu Dan ternyata mereka mempunyai satu tujuan yang sama lor Yaitu ke acara ulang tahun temannya lor Dan saat pulang Clara menanyakan ke temannya yang bernama Ines lor Siapa Stefan itu Dan Ines juga gak kenal ternyata lor Ines beranggapan mungkin dia teman dari temannya Ines lor Dan Ines gak kenal sama sekali sama dia ya lor Dan ini adalah suaminya Clara lor Namanya Demien Diperankan oleh Eric Caravacca Kehidupan keluarga mereka cukup tenang lor Apalagi mereka sudah punya dua anak Satu putra dan satu putri yang masih kecil lor Namun kesibukan Clara membuat anak-anak lebih dekat dengan Demien lakinya lor Dan satu hal yang membuat Clara sedikit gusar dengan rumah tangganya lor Apa itu? Yaitu si Damien Yang mana Damien mulai kurang minat dalam hal Cikipiu lor Dan mereka sudah jalan sekali bergelut lor Dan esok harinya Damien membawa anak-anak liburan ke rumah nenek mereka lor Clara gak ikut karena dia sibuk ngurus kasus kemarin itu lor Dan Clara harus sendiri untuk satu minggu lor Esok malam saat pulang kantor di parkiran Secara gak sengaja dia kembali bertemu dengan Stepan lor Dua kali gak sengajanya ya lor Yang mana mobilnya si Stepan mengalami tekor aki lor Akhirnya Clara pun membantu untuk menjumper aki mobilnya ke aki mobil Clara lor Nah oleh karena kebaikan Clara itulah Stepan ingin meneraktirnya makan malam lor Kalau si Clara mau Nah kebetulan pula dia lagi sendiri di rumah Dan Clara pun mau ya lor Maka caulah mereka untuk makan malam lor Disitulah mereka kenalan lebih dekat lor Si Clara nyeritain bagaimana keluarga kecilnya yang bahagia Dan profesinya sebagai seorang pengacara Sementara itu si Stepan menceritakan bagaimana dia menikmati pekerjaannya sebagai pematung lor Dia orang seni rupanya lor Nah dengar itu menarik banget bagi Clara lor Dia bilang orang-orang seni seperti Stepan sangatlah romantis Pasti banyak cewek yang suka Kenapa Stepan masih sendiri sampai hari ini Dan Stepan menganggap semua wanita yang ditemuinya hilang begitu saja lor Terkejutlah si Clara Namun Clara membawanya bercanda aja lor Karena Clara tertarik dengan karyasi Stepan ini Akhirnya Stepan mengajaknya ke rumah Untuk lihat-lihat patung yang dibuatnya lor Dan berangkatlah mereka lor Dan rumah Stepan itu nampak rada-rada gelap lor Dan itu sedikit menyeramkan Digambarkan pula si Stepan ini penuh dengan rahasia ya lor Dan Clara ini bener-bener takjub dengan patung yang karya Stepan lor Nah saat Clara ingin melihat patung yang terbungkus kain Tiba-tiba saja Stepan memegang tangannya lor Dia seperti melarangnya Namun pegangan tangan itu membuat Clara jadi merasa aneh ya lor Dia pun tiba-tiba ingin bergelut lor Nah akhirnya suasana yang mendukung Clara pun mempersilahkan Stepan ngecikipiu dia lor sesuka hatinya Dan Clara yang udah lama dianggurin sama Damien lakinya itu pun merasakan hal yang luar biasa malam itu Dicikipiu sama Stepan lor Dan gak hanya malam itu doang ternyata lor Clara bener-bener merasakan hal beda ketika bersama dengan si Stepan Dia bener-bener romantis sekali Dan dia sendiri balik ke rumah Stepan untuk minta sendiri ke Stepan digelut lor Dan siang itu mereka pun bener-bener cekipiu dengan hebat banget lor Dan siang itu membuat Clara jadi lupa daratannya lor Saking asiknya dia sama Stepan Clara pun mengabaikan telepon dari Damien lakinya itu lor Esok harinya pulanglah Damien bersama anak-anak lor Dan wajah si Clara nampak tersenyum berat menyambut mereka lor Kayak gak ikhlas gitu lor dia lihatnya Coba pandangi baik-baik lor Hari-harinya Clara mulai sedikit terganggu lor Dimana Stepan memberi perhatian terlalu berlebih kepadanya Dan dia gak menyukai itu lor Dia mengirim bunga ke kantor Clara Tentu itu membuatnya tak nyaman ya lor Tau Damien kan bahaya nanti lor Dan parahnya lagi lor Saat Clara sedang bersama laki dan anak-anaknya Tiba-tiba saja bunyi telepon si Clara Ternyata itu telepon dari Stepan lor Dan Clara tentu cemase lor Dia gak mungkin mengangkatnya Dan makanya dia membiarkan telepon itu berbunyi lor Malah dia dibom dengan pesan oleh Stepan lor Tentu ini sangat mengganggu kehidupan Clara lor Clara seperti merasa terteror oleh Stepan ini lor Oleh karena itulah mulailah lakinya curiga dengan si Clara lor Siapa itu gak kamu angkat dek katanya lor Clara pun bilang ini orang iseng mas Dan semenjak hari itulah Clara sangat berhati-hati dengan HPnya lor Dia menyimpannya di bawah bantal saat bobo Dan saat bangun dia selalu melihat ada ratusan pesan dari si Stepan lor Clara benar-benar merasa terteror dengan ulah si Stepan ini lor Oleh karena itulah Clara mulai menjaga jarak dengan Stepan lor Namun tentu saja Stepan gak suka lor Dan pada akhirnya dia membohongi si Stepan lor Si Stepan ngajak dia ketemuan Namun dia bilang dia lagi bersama lakinya Padahal dia ada di luar saat itu lor Sementara si Stepan ada disitu dan dia melihat si Clara lor Dan Stepan pun marah dibohongin kayak gitu ya lor Dia gak suka dibohongin lor Makanya waktu ketemu di awal dia bilang Banyak cewek yang tiba-tiba menghilang saat bersamanya lor Dan itu adalah pesan tersirat dari Stepan lor Dari situ dia belum tahu siapa si Stepan ini lor Dan Carla mulai disibukan dengan persidangan kasus penculikan yang ditanganinya itu lor Ditambah masalah di rumah membuatnya sedikit pusing Dan si Stepan ada di persidangan itu rupanya lor Diam-diam-diam menonton persidangan itu Dan Carla gak tahu lor Carla mulai menghindar dari Stepan ya lor Dengan sejuta akal dia berusaha menghindari pertemuan dengan Stepan lagi lor Nah Carla Cara yang seorang pengacara ini tentu paham banget dengan karakter-karakter orang lor Dia merasakan bagaimana agresifnya si Stepan ini Dia pun mencoba mencari tahu di internet tentang kehidupan si Stepan ini lor Dia tak menemukan apa-apa selain berita bagus tentang Stepan lor Pandai banget Stepan menyimpan jati dirinya ya lor Dan suatu hari dia ngajak anak-anaknya liburan untuk panjat tebing lor Dan si Sulung ikut memanjat saat itu lor Nah disitu akhirnya dia pun bertemu dengan Stepan setelah lama menghindar Dan Stepan sempat kurang ajar sama si Carla lor Karena rami Stepan pun akhirnya pergi Namun dengan sedikit ancaman lor Dan disinilah awal ketegangan terjadi ya lor Malam itu si Stepan diam-diam masuk ke rumah Carla lor Di saat lakinya tidak ada di rumah ya lor Dan Carla sama sekali gak menyadari itu karena dia terlelat tidur lor Dan Stepan mempelajari seluk beluk rumah itu lor Nah paginya si putri pun menangis lor Karena dia melihat bayangan seseorang masuk ke rumah tadi malam Dan dia takut sekali Namun Carla dan lakinya menganggap itu hanyalah mimpi Padahal beneran ya lor Dan tiba-tiba saja putra mereka mengadukan Kalau pintu lantai bawah dicongkel orang Hal ini membuat situasi semakin tegang di rumah itu lor Carla tahu ini pasti ulah Stepan Namun lakinya belum tahu apa-apa ya lor Oleh karena hal buruk belakangan ini terjadi Carla mengadukan ketemannya lor Dan dia disitu jujur ya lor Bahwa dia serong sama Stepan lor Dan Carla mendapatkan di emailnya kiriman video saat mereka cikipiu Nah saran temannya Ngadu aja ke polisi lor Namun Carla gak mau lor Karena bisa ngancurin reputasinya dia Dan merusak keluarganya ya lor Dia ingin nyelesain sendiri masalah ini Dan teman-temannya akan membantu lor Yang parahnya lagi teman Carla mulai terlibat lor Dimana teman Carla itu mau membeli patungnya Stepan Dan Carla melihat mereka duduk berdua lor Nah disini Carla menyadari Stepan mulai masuk ke semua kehidupan Carla Dan ini sangat bahaya lor Dan teror Stepan semakin parah lor Dimana saat Carla telponan dengan temannya Tiba-tiba saja temannya mengalami kecelakaan lor Dan itu fatal banget lor Dan sudah barang tentu itu adalah kerjaannya si Stepan ya lor Carla benar-benar cemas Dan suami Carla yang berada disitu pun menceritakan ke Carla Bahwa temannya meninggal Carla pun menangis historis lor Carla merasa berdosa banget ya lor Dia mengorbankan nyawa temannya sendiri ya lor Akhirnya Carla pun jujur ke lakinya lor Apa yang terjadi sebenarnya Dia menceritakan bagaimana dirinya terlibat skandal dengan Stepan Sampai dia menjauh dari Stepan saat ini Nah tentu lakinya terkejut mendengar itu lor Dan dia pun marah besar lor Hubungan mereka pun akhirnya merenggang Usai lakinya tahu Carla itu serong ya lor Oleh karena itulah laki Carla pun mulai mencari tahu Dan dia mendatangi Galeri Stepan lor Betapa terkejutnya dia melihat Galeri itu ternyata sudah usang dan berantakan banget Maka dapat disimpulkan lor bahwa Galeri Stepan itu hanyalah manipulasinya dia lor Dia menyewa sebentar doang untuk memikat cewek dan meyakinkan mereka ya lor Dan Carla mencari tahu sosok Stepan bersama temannya Hingga dia menemukan sebuah kasus yang pernah menjerat si Stepan lor Dan akhirnya Carla menemui si korban itu Dan disitulah dia mengetahui tempat tinggalnya si Stepan lor Inilah cewek yang diawal skin tadi lor Yang diculik oleh Stepan dan kabur lewat jendela itu ya lor Dan pelakunya itu adalah Stepan lor Apa yang terjadi bagi anda? Dan lalu Saya berada di rumah Puncak dari semuanya adalah dimana Stepan membawa pergi putrinya si Carla lor Dia menjemputnya diam-diam ke sekolah Dan Carla pun panik jadinya lor Dia yang sudah tahu rumah persembunyian Stepan akhirnya datang mengejarnya ke situ lor Dia pun memberitahu lakinya tentang ini semua ya lor Dan disitu Carla menggunakan trik mematikan untuk merayu si Stepan lor Tentu dia bilang kangen banget dan merindukan Stepan lor Lewat rayuan itulah dengan mudahnya Stepan melepaskan putrinya ya lor Dan di rumah Carla menerima serangan cikipiunya si Stepan lor Dan disitulah hasil kerjasama yang baik dengan lakinya Carla berhasil melumpuhkan si Stepan ini lor Meski lakinya juga menjadi korban tembakan senapannya si Stepan ya lor Akhir cerita laki Carla dirawat karena tembakan itu Dan putrinya si Carla bebas dengan selamat tanpa cacat lor Dan Carla bersiap menghadapi hari yang cerah kembali lor Film ini pun tamat lor Menurut pendapat gue pribadi lor Untuk TV Movie dengan genre yang sama Yaitu thriller dan drama Film Entry Assessment ini Adalah salah satu dari banyak TV Movie Tentang perserongan yang keren lor Pengambilan gambar yang sungguh keren Dengan latar film yang modern banget Pencahayaan serta editingnya juga sangat bagus lor Tampilan nampak luas dan mahal Daripada biasanya untuk genre kayak gini ya lor Para aktor juga patut dipuji Mulai dari si Clara yang diperankan oleh Natasha Lindinger Mampu memberikan penampilan apiknya ya lor Dengan karakternya yang ambisius Namun lemah banget lor Dalam urusan cikipiu Begitu pula dengan si Stepan yang diperankan oleh Yannick Koirat Juga keren dengan karakter dingin yang mematikannya itu ya lor Namun Vincent Lano sebagai sutradara Menurut gue sih gagal dalam mengeksplorasi konsep utama film ini lor Karena tema utamanya itu ya Kekosongan pada diri Carla yang terhibur dengan kehadiran Stepan lor Terlalu cepat berpindah ke adegan thriller So itu agak buruk banget menurut gue lor Tak ada asap maka tak akan ada apinya lor Itulah sedikit gambarannya Kalaulah hubungan Carla dan demi lakinya baik saja Maka tak akan ada sosok Stepan dalam kehidupan mereka lor Pesannya Jaga hubungan baik-baik lor Agar tak ada orang ketiga ya lor Oke lor saatnya gue Ciao lor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!